Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Lara, Salam Soetopi, Salam Sodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di CVA Sodor, yang senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini teman-teman kita ada 2 rekomendasi, ini senapan angin bocah predator semi CNC ya teman-teman, nah ini spesial promo ramadhan sale, yang jarang kita bahas unitnya, ada predator semi CNC, sangat rekomendasi buat teman-teman, dari segi akurasinya, bahannya, terus dalemannya, ini sangat rekomendasi banget, buat kalian yang masih ragu dengan bocah predator, pengen order bocah predator, yang danyanya cukup 4 jutaan ya, nah ini pengen ini semi CNC udah free ongkir, udah full set, ini pun juga 4 jutaan, nah mantep banget ya teman-teman, nah ini 2 rekomendasi, unit senapan angin ini, ada unit senapan angin bocah berat, sundel bolong, ada juga unit senapan, ini bocah predator malaper, nah ini 2 unit senapan angin dengan harga sama, tapi kualitas yang ada yang berbeda, nanti kita sedikit jelaskan tentang speknya, dan juga pokoknya, eh, harganya pun juga pastinya, ya teman-teman sebelum kita bahas, jangan lupa di klik tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya, serta semangat untuk komennya buat teman-teman, ya teman-teman yang belum mendapatkan giveaway, semoga nanti kalian mendapatkan giveaway-nya seperti itu, terima kasih langsung aja kita simak videonya berikut ini, eh teman-teman yang pertama, ini dia unit senapan angin, bocah predator malaper, nah mantep banget unit senapan angin, bocah predator malaper nama malaper itu dari mana sih mas nama malaper itu ada sebuah gunung yang ada di kabupaten, ya, citar jawa barat ya kabupatennya saya kurang tahu, lupa ya teman-teman, tapi bener-bener ada unit senap, ada sebuah gunung yang namanya malaper, nah itu kita ambil dari namanya itu ya teman-teman, soalnya memang tim produksi kami identik dengan yang ada di provinsi jawa barat, ya teman-teman seperti itu, pokoknya sekitar jawa barat nah itu ada sebuah nama gunung yang namanya malaper, nah ini kita udah ada, ya ini ya ada lambang kujangnya pun juga ada nama malabernya, mantep banget ya teman-teman oke, pokoknya ini unit ya sangat ekonomis ya, buat kalian pecinta unit senapan bocah predator, rekomendasi ya semi-sensi, nah ini yang pertama ada unit senapan ini bocah predator malaper, nah rahasianya dari segi larasnya ya teman-teman ini larasnya, dia menggunakan laras aduh eh super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 cm 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya, untuk kalibernya ini menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman maaf suara saya agak serak soalnya ya habis sakit kemarin ya teman-teman makanya agak buat video kemarin, oke seperti itu, nah untuk pelurunya yang cocok ini pakenya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain double ring teman-teman, jadi buat big game ini sangat cocok sekali meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi tentu saja, buat big game jangan khawatir ini pun juga cocok sekali ya teman-teman pakai big game, buat small game ini sangat-sangat cocok sekali ya teman-teman ini predator malaper, ini sangat oke sekali buat small game, buat nimba buru-buru kecil jarak 60 meter, ini sangat oke sekali buat grouping jarak segitu pun kepala burung pipit, apalagi badannya pasti akan kena juga tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah buat cara jauh tergantung skill anda semuanya seperti itu, tenang saja di CVS Sodor sebelum kirim ya teman-teman nah itu semua udah kita cek semuanya dari segi akurasi tabungnya, nah itu udah cek kita semuanya tapi memang kalau ada sampai sana yang ada terjadi bocor terus juga larasnya ada yang sedikit ngacak nah teman-teman, nah itu memang kita di dalam perjalanan kurang tahu ya teman-teman di dalam packingan, apalagi biasanya kalau sering itu bocor kalau ngacak sekarang udah enggak ya teman-teman ya itu biasanya ya terlalu lama, terkena panas di dalam packingan memang ada seal yang beberapa yang robek nah itu hal wajar ya teman-teman nah tahu juga mini kuplernya kemasukan ada kotoran, sedikit kotoran nah itu biasanya mengakibatkan bocor ya itu hal wajar, kita udah antisipasi bawakan spare part cadangannya tapi kalau enggak ada spare partnya, usahakan kita kirim ya teman-teman seperti itu, pokoknya CVS Sodor bertanggung jawab lah ya teman-teman memang untuk uang kembali itu memang tidak bisa sekali lagi ya teman-teman, kalau ada barangnya seperti itu kalau mau ganti unit yang sama, bisa asalkan masih dalam masa garansi ya teman-teman nah kalau kembalikan uang memang tidak bisa kalau masih dalam masa garansi, garansi tabung itu kan 2 bulan ya teman-teman garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber yang pecah nah itu kalau ada kebocoran ya sering sekali bocor nah kalau masih dalam waktu 2 bulan, nah itu dikembali ke sini bisa kita service, bisa juga diganti unit yang sama ya teman-teman seperti itu, kalau buat uang kembali memang tidak bisa ya teman-teman uang kembali memang tidak bisa, memang bisanya ganti unitnya biasanya kalau ada kerusakan seperti itu, nanti ongkirnya kita bagi 2 dari sana untuk pelanggan yang tanggung, dari sini nanti kita yang tanggung ya teman-teman seperti itu oke, nah untuk kita lanjut untuk unitnya untuk larasnya ini menggunakan laras A2 Super, panjang laras kurang lebih 60 cm untuk bayanya dari ban baja pakai UD13, alur 12, mantap sekali ya teman-teman nah untuk perawatan laras seperti biasa, kalau cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan digontak-gontak pakai peluru-peluru lainnya kalau perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran yang masuk di dalam, nah itu biar bisa keluar alurnya jadi bersih lagi dan juga akurasinya bisa membaik kembali seperti itu oke, mantap itu untuk perawatan larasnya nah untuk tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung pocap, tabung 500 cc kapasitas sama nanginya, ini ada di 2700-2800 PSI mantap sekali ya teman-teman, nah ini tabungnya dia menggunakan tabung pocap, tabung 500 cc untuk kapasitas sama nanginya, 2700-2800 PSI kalau setelah paling irit, paling irit ya buat jarak-jarak dekat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman nah paling irit ini bisa juga menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya itu paling irit buat jarak ya, memang jarak dekat kalau pengen jarak jauh ya memang harus ditambahin lagi untuk segi powernya ya teman-teman, seperti itu nah ini tabungnya, dia menggunakan tabung pocap, tabung 500 cc oke, nah untuk manometer, melihat tekanan angin nah ini ada di sebelah kanan ya teman-teman nah manometer di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya nah kalau pengisian anginnya ada di sebelah kiri, dia udah menggunakan mini coupler oke, mantep banget, letaknya pun juga sama di antara sambungan chamber dan juga sambungan untuk tabungnya seperti itu, perawatan tabung ya teman-teman untuk perawatan tabung, yang penting, habis menembak ini yang paling penting, jangan sampai angin kehabisan sampai nol ya minimal disisakan di 1500 PSI, nah itu lebih aman kalau buat sampai 1000, nah itu biasanya udah gak rawan jadi lebih amannya di 1500 PSI, seperti itu ya teman-teman, mantep oke, nah oke, nah untuk perawatan kedua kalian misinya pun juga diamannya saja di 2700-2800 PSI, ya teman-teman nah ini untuk kapasitas aman anginnya diisi diamannya saja 2700-2800 PSI, oke nah untuk chambernya, ini udah menggunakan chamber monolight nah ini yang biasanya membedakan ya teman-teman pokoknya nanti ada yang bikin beda untuk chambernya, ini menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6, pembuatan semi-sensi tapi dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman, nah ini dalemannya udah pakai daleman stainless chambernya pun menggunakan chamber monolight ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk popornya, ini belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor GTR maju dan mundur untuk setelan power, ini ada di sebelah belakang sini kalau pengen agak kenceng akurasinya ya teman-teman diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri oke mantap, untuk cancel kokang ini pun juga bisa dipindah di kanan dan juga sama di kiri untuk safety trigger ada di chamber kalau dorong ke kanan, dia otomatis kunci kalau ke kiri, dia normal lagi triggernya pun juga udah menggunakan trigger match oke ya teman-teman, itu dia sedikit sepek dari unit senapan lain bocah predator malabar ini oke, untuk harganya teman-teman untuk harganya spesial promo ramadhan cell ini ini harganya, ini kita banderol kalau pengen beli unitnya saja ini harganya cukup 4 juta rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sedang, gantuan peluru, peluru tas, magazine, perdam, sama STKS dan tentunya udah free ongkir ya teman-teman kalau beli paket full set, ini cukup menjadi 4 juta 700 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan juga free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku untuk 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya seperti itu ya teman-teman pengen beli unitnya saja cukup 4 juta rupiah kalau beli full set cukup 4 juta 700 ribu rupiah saja oke, mantap seperti itu ini sangat rekomendasi buat kaum pemula dan juga pengen bikin, pengen semalkim ini juga sangat cocok sekali oke, lanjut kita ke unit selanjutnya oke teman-teman, stock selanjutnya yang ini, ya sangat rekomendasi buat kalian pecinta Unisena Panangin yang pengen tampilannya beda dari yang lain ya teman-teman yang pokoknya di sana-sana tidak ada adanya hanya di CVS Odor ya ini dia Unisena Panangin bocah predator sundel bolong kenapa kok dinamakan sundel bolong? soalnya ini banyak varian yang bolong-bolong ya teman-teman, yang paling khas ini ada di serobongnya sini ya ini yang paling khas ada ciri-cirinya yaitu yang ada di serobong sini ya teman-teman dia ada variasi bolong-bolongnya yang penerbit sundel bolong ini hanya ada di CVS Odor yang ada variasi bolong-bolongnya ini hanya ada di CVS Odor nah ini rekomendasi buat teman-teman yang pengen unitnya beda dengan yang lain nah ini pakai sundel bolong namanya pun juga ngeri bentuknya pun juga ngeri sekali oke, mantap untuk bedanya dengan unit senapanin bocah predator malabar ya teman-teman nah kalau unit senapanin bocah predator malabar larasnya menggunakan laras Edo E-Super kalau unit senapanin bocah predator sundel bolong ini dia menggunakan laras GSM ini yang setara dengan laras Yumece ya teman-teman laras GSM panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya memang 11-12 untuk akurasinya ya teman-teman memang lebih dulu namanya yang laras Edo E-Super dan juga yang baru terbit ya memang ada laras Yumece nah kalau ini GSM setara dengan Yumece ya pokoknya sama-sama mantep ya teman-teman nah ini sangat rekomendasi buat kalian semua yang pengen buat big game pengen small game ini pun sangat cocok sekali ya teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini pakenya peluru Hercules ya Hercules juga beratnya yang 13,6 grain untuk big game ini juga sangat cocok sekali buat small game juga sangat cocok sekali oke mantep seperti itu ya teman-teman nah ini panjang laras kurang lebih 60 cm untuk bahan larasnya bahan baja pakai U13 alur 12 untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm oke mantep seperti itu ya teman-teman nah ini untuk perawatan larasnya sama seperti tadi yang penting jangan dikontak ganti untuk peluru yang cocok kalau cocoknya udah Hercules Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya oke seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini juga sama tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas saman nanginya ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ini juga bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan full power ya paling 30 kalian udah habis kalau bocap itu enaknya seperti itu jumlah tembakannya memang agak lebih banyak daripada yang pakai tabung yang kecil ya teman-teman nah itu memang lebih banyak yang pakai tabung bocap ini oke untuk perawatan tabungnya juga sama yang penting jangan sampai kehabisan untuk anginnya kalau udah sampai 1500 nah itu jangan ditembakkan lagi langsung diisi lagi aja ya teman-teman nah kalau udah sampai 2700 ya sampai situ saja jangan sampai dilebihkan nanti kasian yang nahan angin yang ada di dalam sini soalnya yang nahan angin itu seal seal terbuat dari karet ada masanya kalau dia kelebihan muatan ya teman-teman nah itu akan terjadi robekan dan kalau tidak buat menembak beberapa minggu seal juga biasanya akan terjadi bocor soalnya anginnya di dalam ini agak panas teman-teman jadi memang usahakan buat menembak senapannya biar awet ya teman-teman nah buat menembak malah lebih bagus daripada didiamkan seperti itu ya teman-teman jadi kalau sering lama didiamkan nah itu ada baut-baut yang ada di dalam itu biasanya akan terjadi mengkarat jadi memang untuk per-pernya pun juga biasanya dia sulit ngembang nah mengakibatkan kebocoran jadi buat menembak saja ya teman-teman biar awet seperti itu oke nah itu untuk perawatan tabungnya nah untuk pengisian angin ini juga sama menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung dulu manometer ada di bawah sekarang dirubah di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya seperti itu oke yang bikin beda lagi ini dari segi chambernya teman-teman untuk chambernya tadi unit sinami bocah bretor malabar itu chambernya dari bandural seri 6 kalau unit sinami bocah bretor sundel bolong ini bandnya dari dural seri 7 oke mantep sekali ya teman-teman ini bandnya dari dural seri 7 pembuatan masih semi CNC dalemannya tapi udah daleman stainless mantep banget ya teman-teman dalemannya ini udah pake daleman stainless mantep banget ya teman-teman untuk chambernya dari bandural seri 7 pembuatan semi CNC ini juga bisa pake magazine dan juga bisa pake single suit untuk popornya ini belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur juga untuk setelan power ini juga ada di luar ya teman-teman kalau pengen powernya ditambahin diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri untuk triggernya ini juga udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantep seperti itu ya teman-teman oke itu dia sedikit sepek dari unit senapanin bocah predator sundil bolong ini oke untuk harganya ini juga harganya sama kalau beli unitnya saja ini harganya cukup 4 juta rupiah saja bonusnya meliputi ada bonus tas tali sadang gantungan pluruh pluruh tas magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah ya teman-teman Papua NTT sama Maluku kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4 juta 700 ribu rupiah saja kalian dapat taban pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free pluruh satu kaleng yang cocok dan juga free ongkir kecuali 3 wilayah tadi ya teman-teman Papua NTT sama Maluku 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantep seperti itu itu dia sedikit sepek dari unit unisona panangin bocah predator sundel bolong ini oke sekian terima kasih oke seperti itu ya teman-teman itu dia sedikit perbedaan dari unisona panangin bocah predator malabar sama unisona panangin bocah predator sundel bolong ini kalian pilih yang mana dari beberapa varian warnanya ada yang menarik ada predator malabar kalau unisona ini tinggal sedikit saja sekitar 3 unit saja ada warna hitam sama ada warna biru pokoknya siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman oke seperti itu itu dia sedikit sepeknya dan juga perbedaannya untuk harga ini sama yang penting kalian sukanya yang mana gitu ya teman-teman nah yang pas di hati itu yang mana yang nanti pandang itu yang mana nah itu paskan sesuai hati kalian pengennya yang mana ya teman-teman nah itu pilihan anda sesuka hati anda pokoknya beli di CVS Odor kalau udah deal langsung kita proses tes akurasinya di video kan kita kirim video tes akurasinya oke seperti itu ya teman-teman dan untuk info buat teman-teman yang pengen order ya teman-teman untuk pengiriman ini sampai hari Senin atau gak Selasa nah itu masih bisa kirim ya teman-teman tapi memang habis lebaran ya untuk tibanya oke seperti itu ya teman-teman nah untuk order sampai bulan Ramadan order pun juga bisa tetap saya layani tapi ya memang agak lama ya teman-teman ya maklum ada yang mudik ya berkunjung ke tetangga nah itu bisa order tapi memang ya untuk pengirimannya ya habis lebaran ya teman-teman paling ya Senin Seninnya lagi ya teman-teman nah itu paling Seninnya lagi tanggal sekitar ya tanggal berapa lupa saya ya teman-teman nah itu paling udah masuk lagi langsung kita proses barengnya oke seperti itu order bisa tapi untuk nunggu tes akurasi untuk pengirimannya memang kita tahan sampai ya setelah lebaran selesai oke seperti itu ya teman-teman terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum Wr. Wb salam setular salam satu obis salam jodor dari CVS Jodor tokoh senapan yang terbesar kedua di 2 saya ingat senapan angin ingat CVS Jodor sub indo by broth3rmax